. Satu unit rumah milik Abdul Hamid, 50, di Dusun Sindang Lama, RT-15, Desa Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka Ambruk, Kamis, 18 Mei 2023, pagi. Rumah tersebut ambruk sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang diterima, ambruknya rumah disebabkan faktor lapuk termakan usia. Sebab saat kejadian, tidak ada tanda-tanda adanya angin maupun hujan, Abdul menceritakan bahwa saat kejadian ia sedang berada di dalam rumah, sesaat sebelum rumahnya ambruk, ia mendengar suara gemuruh yang cukup. Kencang, saat kejadian, kata dia, cuaca di sekitar rumah sangat cerah. Ia pastikan, tak ada angin maupun hujan yang terjadi, sementara ambruknya rumah terjadi di bagian dinding samping hingga mengakibatkan sejumlah perabotan dan ruang kamar tertimbun. Abdul memastikan, peristiwa tersebut tak sampai menelan korban jiwa, namun akibat peristiwa itu, ia dan enam anggota keluarganya harus mengungsi sementara waktu di kerabatnya, sementara, pemerintah kecamatan didampingi kepolisian dan pemerintah desa langsung meninjau peristiwa ambruknya rumah. Hasil monitoring sementara camat Malausma, Ade Anung menyebut peristiwa ambruknya rumah diduga disebabkan bangunan rumah yang lapuk termakan usia, ditambah lagi, topografi di wilayah Malausma ini. Terbilang dataran tinggi, sehingga kontur tanah juga labil, Ade juga mengimbau agar masyarakat lebih hati-hati terlebih wilayah Malausma termasuk rawan longsor. Yang ambruk ini, rologinya seperti apa sih? Baik, saya informasikan bahwa memang kejadiannya ini tidak terduga dan saya sampaikan bahwa topografi di daerah Malausma ini kan merupakan dataran tinggi yang tidak bisa kita hindari adanya kontur tanah yang kurang labil. Dan salah satunya mungkin yang kita lihat sekarang bisa karena adanya pergerakan tanah ataupun mungkin konstruksi yang tidak bisa menahan karena posisi lahan atau tanah yang di daerah Malausma ini merupakan dataran tinggi. Sehingga pergerakan tanahnya ataupun tanahnya yang mudah bergerak ya ini bisa salah satu penyebab. Karena ini tidak ada hujan, tidak ada ini sepertinya. Jadi secara pastinya sih kita belum bisa disampaikan tapi mudah-mudah segera nanti kita pastikan tapi untuk estimasi sementara ini karena topografi dari lahan atau tanah yang ada di sini merupakan dataran tinggi sehingga sedikit rawan adanya pergerakan tanah dan itu salah satu penyebab lemahnya konstruksi atau kekuatan bangunan yang ada di sini. Pak Cawat, apakah di Malausma ini termasuk rawan terjadi bencana atau emang gimana? Secara laporan data yang kami terima memang Malausma ini merupakan salah satu wilayah yang agar rawan untuk terjadinya bencana terutama bencana longsor. Setiap datang musim hujan ini menjadi suatu kepaswadaan buat masyarakat kami di Malausma agar selalu hati-hati. karena memang di kita rawan akan bercana longsor. Ini terjadi ampuknya ini kapan yang terjadi ini Pak? Pastinya itu tadi informasi yang saya dapatkan itu pagi sekitar jam 9, jam 8, jam 8, jam 8, jam 8 terjadinya. Untuk penghuni rumah sementara dikugisikan kemana ini Pak? Informasi yang saya dapatkan sementara untuk penghuni rumah dikugisikan dulu ke rumah kerabat yang ada di sekitar rumahnya. Bisa ampuk seperti ini gimana nih awal mulanya Pak? Pas bibi saya lagi nyepo-nyepo tiba-tiba ada suara kemuruh ya suara kemuruh. Itu setelah jam berapa itu Pak? Ya jam 8 pagi. Bapak saat itu lagi di mana itu? Saya lagi di rumah. Di rumah. Terus setelah terjadi suara berletak Pak langsung ke rumah? Enggak. Langsung keluar. Keluar rumah. Setelah 2 menit atau 3 menit terjadi. Langsung saja. Bagian apa aja nih Pak yang rusak nih Pak? Samping. Dinding. Dinding samping. Terus sama bagian? Kamar. Perabuan rumah ada yang tersimbun enggak Pak? Enggak. Banyak. Atau gimana? Ada lemari. Ada lemari. Lemari. Terus pupet. Perabutan dapur musiknya sama kamar. Bapak tinggal sama siapa di rumah? Tinggal sama siapa Pak? Tinggal sama ibu, ibu seri, sama adik. Sementara Bapak kan rumahnya dia bisa dihuni berarti mengusir dulu sementara? Iya. Bapak musik kemana Pak? Mengusir ke saudara. Bapak sendiri bagaimana Pak? Bapaknya Bapak gimana? Mudah-mudahan ini bisa di perbaiki lagi. Perbaiki lagi. Bapak nama siapa tadi? Namanya? Abdul Hamid. terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!